Banjir yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah berdampak hingga ke jalur pantura. Ribuan truk pengangkut barang terjebak macet dan pengebudi mengeluh karena tertahan hingga sehari semalam dan membuat biaya produksi membengkak. Sepekan lebih banjir yang merendam ke Bupaten Kudus dan Demak, Jawa Tengah membuat jalur pantura lumpuh. Ribuan truk terjebak macet di jalur alternatif jalan lingkar selatan dari Kudus menuju Jepara ataupun sebaliknya. Para sopir mengeluh karena sudah tertahan berhari-hari dan biaya hidupnya menjadi bertambah. Petugas kepolisian tak bisa berbuat banyak mengurai kemacetan dan berharap banjir bisa segera surut. Sementara itu warga terdampak banjir di Kudus, Jawa Tengah mulai mengeluhkan sejumlah penyakit. Sejumlah relawan dan donatur mendirikan posko kesehatan di lokasi banjir untuk memberikan layanan pengobatan bagi warga yang sakit. Sebagian besar yang dikeluhkan yakni gatel-gatel, mual, pusing, dan batuk. Kita pantau kondisi dan dampak banjir yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin. Iwan, sudah hampir sepekan banjir merendam wilayah Kudus. Gambarkan kepada kami dampak banjir di sana. Setelah satu petang lebih banjir merendam Kabupaten Kudus dan Kabupaten Kudus, ini memang tidak hanya merendam ribuan rumah warga. Namun juga memutus jalur pantura, khususnya di titik depan Pasar Karanganyar, dengan panjang kurang lebih hampir 3 km. Akibat terputusnya jalur pantura ini, petugas kepolisian sudah mengalihkan jalur bagi kendaraan yang tidak melintas melalui jalur alternatif. Namun hal ini tidak kemudian mengulai kemacetan, justru memperparah kemacetan. Karena apa? Karena truk pengangkut barang, ini rata-rata mereka ketika melalui jalur alternatif ini agak kesulitan untuk melintas. Karena sempitnya jalan yang dilewati oleh truk-tuk besar tersebut. Petugas kepolisian tidak bisa berbuat banyak, mengingat memang kondisinya saat ini adalah di jalur alternatif ini, ini banyak warga yang beraktivitas. Jadi di jam-jam tertentu, memang truk penguatan barang ini diberhentikan dulu sambil melunggu aktivitas warga agak lengang. Lalu truk-truk ini bisa berjalan. Hal ini dikeluhkan oleh setiap besar COVID-19 mengingat apa? Mengingat mereka kos untuk perjalanannya jadi membeka. Karena kebanyakan dari mereka harus mengingat di perjalanan ini menjadi satu hingga dua hari. Sedangkan dampak dari banjir yang lain, mulai hari ini beberapa pengungsi ataupun warga yang memiliki ketakutan kepergungsian ini mulai terserang penyakit. Jadi dengan kondisi ini beberapa relawan sudah memiliki poskul kesehatan untuk mengobati para korban terdampak banjir. Sementara itu, untuk upaya penanganan tanggul yang sudol, informasi yang kami peroleh saat ini sudah 70 persen tanggul untuk penambalannya bisa dilakukan. Dan diharapkan dalam waktu satu hingga dua hari ke depan, penambalan tanggul ini bisa tekan selesai dan genangan air yang mengenangi perkampungan maupun pantura ini bisa sepeda turun. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahuddin langsung dari Kudus, Jawa Tengah.